Lagi makan apa? Lagi makan apa? Boleh mau ngembang? Ah, coba mama? Oh, thank you Halo semuanya, welcome back to my channel Balik lagi sama aku, Mas Ayu Di video kali ini aku akan bahas tentang Clody lagi ya Tapi ini tuh kayak video langsung tutorial gitu Jadi nanti aku akan videoin waktu Gavin lagi pake Clody Saat dia tidur gitu semalaman Dari sore sampai ke pagi Nah, nanti di cupikan-cupikan video ini Aku akan tunjukin jam berapa Gavin pake Clody-nya Untuk pertama kali sebelum tidur Terus kapan dia gantinya, jam berapa Terus pake Clody berk apa, berapa layer Kayak gitu ya Sebelumnya aku akan kasih tau dulu Gavin itu sekarang usianya 14 bulan Jadi 1 tahun 2 bulan Pupnya udah beda, pipisnya udah beda Aku selalu bilang beda ya Pemakaian Clody dari newborn sampai 6 bulan Terus dari NPA sih sampai 1 tahun Kayak gitu beda Sebelumnya aku kasih tau Aku tuh jarang banget pake Clody Untuk Gavin tidur malam hari Malah hampir gak pernah Apalagi waktu newborn Jadi kalau newborn itu Aku selalu pakein Popok sekali pake kalau tidurnya Kenapa? Karena aku masih gak pede gitu Untuk pakein Gavin Clody pada malam hari Jadi aku selalu pake Popok sekali pake Biar aman aja kayak gitu Tapi sekarang Aku udah paham banget gitu ya Pipisnya Gavin kayak gimana Pipisnya kayak gimana Sebanyak apa Jadi aku udah berani banget Pakein Gavin Clody di malam hari Kayak gitu Sejak kapan sih aku pakein Gavin Clody untuk tidur? Sejak usia kira-kira 8 bulanan Nah ya Sampai sekarang aku Sering ganteng-ganteng gitu Kadang-kadang aku masih pake Post-up juga Kalau malam-malam Kadang-kadang aku pake Clody Terserah aku kayak gitu Waktu aku pertama kali pakein Gavin Clody pada malam hari Itu sering banget tembus Sering banget bocor Karena aku gak ngerti Kapan gantinya Pake berapa layer Kayak gitu Aku akan saranin Untuk yang mau pakein Clody malam hari itu Adalah satu Harus pake perlak Pada malam hari Terus kedua Nanti harus diganti Nanti aku akan kasih tau Dicuplikan berapa kali aku ganti Ya kita harus meraba-raba juga sih Harus ganti berapa kalinya Nanti akan kebaca kok Anak kita kayak gimana gitu Pada saat malam hari tidurnya Oke kalau gitu Langsung aja kita ke video cuplikan Pada saat aku pakein Gavin Clody pada saat malam hari Dia tidur Pada saatnya banyak malam Oke here we go Halo Sekarang nyamli malam 20 menit Ini Gavin aku tutup Karena saya sorry ya Gavin tuh abis mandi Jadi aku mau pakein Clody dulu Untuk pertama kali sore ini Clody-nya dari Babyland Ini dia Babyland-nya motifnya Pesawat kayak gitu Terus dalamnya kayak gini Warnanya hitam Aku pakein Insertnya dua Satu dari bambu Yang hitam ini bambu Satu lagi Ini microfiber Ini microfibernya yang Tiga layer kayaknya Tapi yang brand lokal Jadi aku gabung sama yang bambu Jadi cukup tebel lah ya Untuk pertama kali pake Setelah mandi kayak gitu Jadi ini aku pakein Terus ini aku snap Ini aku snap Kesini Biar agak lebih kecil Karena Kalau Babyland ini Aku pakein ke Gavin Masih gede banget gitu loh Jadi aku snap kayak gini Biar lebih kecil ya Pakainya itu tinggal tutup gini aja ya Pada tau kan Cara pake cloudy kayak gimana Ini ada kancing Tinggal disesuaiin aja Sama ukuran Si bayi Paha bayi Udah jadi Lebih enak pake cloudy tuh Kalau dia lagi tiduran Soalnya kalau lagi berdiri tuh Kakinya kan rapet Jadi pas waktu dipake Kayak kecil gitu loh Jadi mendingan tiduran kayak gini Kebetulan ini aku lagi pake celana pendek Yang ada tepat pampersnya Ada tepat pampersnya Waktu itu aku pernah bilang di video aku Kalau pake cloudy tuh enakan Yang ada celana tepat pampersnya kayak gini Ini dari brand Baby ya Biasanya kalau aku pake cloudy doang kayak gini Nggak aku pake celana lagi Tapi ini aku lagi pake celana aja Soalnya tadi abis berenang Gavinnya takutnya dia lagi kedinginan Nanti pas waktu dia mau tidur Aku ganti pake celana panjang Tuh Kalau dipakein celana pampers kayak gini Jadi nggak terlalu gembung banget Ini juga gembung sih Tapi kalau nggak pake celana pampers Lebih gembung lagi gitu pantapnya Baba sampai ketemu lagi di check-in selanjutnya Oke sekarang udah jam setengah 10 lewat 15 malam hari Ini sekarang aku ngomongin bisik-bisi kenapa Karena Gavinnya sudah tidur Ada juga bajunya udah diganti sama aku Udah ganti baju tidur Terus sekarang mau aku gantiin Clody-nya Biasanya aku kalau ganti Clody Gavin itu Gelap-gelapan Tapi karena ini untuk video Jadi aku akan bikin yang sambil terang kayak gini Semoga aja dia nggak bangun Aku akan pake Clody yang ini Ini adalah Kian Kunwi miripnya Udah lama banget aku pake ini Di review pertama aku Clody juga aku udah pake ini Tulisernya juga aku double ya Yang ini pake microfiber yang putih biasa Satu lagi ini pake yang bambu Yang hitam Tadi juga aku pake double Sama kayak gini juga Oke udah beres ganti Clody-nya Gavin Ini yang pertama kali aku ganti Karena tadi aku pake jam setengah 6 Udah mau hampir jam 10 Jadi sekitar udah 4 jaman kayaknya ya Gavin tadi pake dan itu udah full Menurut aku udah full banget Aku saranin untuk pake perlak Kayak jangan lupa Tapi ini aku Seperti biasa aku masih pake perlak Karena aku yakin aku akan ganti popoknya Gavin Sebelum dia ngompol Jadi lah Tadi alat tempur aku apa aja Ini dia tisu basa Tisu basanya bisa apa aja Aku suka ganti juga tisu basanya Buat cebokin Gavin Terus ini ada pouch Isinya peralatan Gavin gitu Tadi tuh untuk pantatnya Gavin Aku pakein seba matte Kenapa? Karena akhir-akhir ini aku lagi sering pake popok Yang sekali pake buang gitu Aku takut iritasi aja Jadi aku pakein untuk dipantatnya Tapi jarang-jarang juga Kemudian aku pake Minyak telonnya dari Beberosi Ini udah cukup lang emang Aku pakenya tuh udah mau habis juga Disemprot gitu ya Semprot tetes kayak gitu Sepertinya aku akan bikin review Tentang Beberosi ini Karena aku punya dua minyak telonnya ya Satu lagi tuh yang krim Ini satu lagi yang krim Tadi aku sempet pakein Ini buat Gavin Ini juga dari Beberosi Tapi ini anti-nyamuk krim gitu Ini aku pakenya di kakinya Gavin Di tangannya Sama di bagian kuping Tengkuk kayak gitu Sama aku Sisa-sasanya aku beberin ke bajunya Kenapa aku pakein ini? Karena lagi banyak banget nyamuk disini Jadi aku pakein ini aja Kadang-kadang aku pakein dia kaos kaki Tapi dia suka keringetan gitu loh Walaupun pake AC Tapi dia tetep keringetan Jadi yaudah lah Aku biar aja kakinya Gak pake kaos kaki Tapi aku pakein ini Nah kalo ini pouchnya Dari utility bag Bisa dicek nanti instagramnya Aku akan taro Instagram utility bag Jadi sebenernya pouch ini adalah Sling bag Ada tali panjang Terus aku cabut aja tali panjangnya Karena aku pengen jadiin pouch Buat tempat naro Barang-barangnya Gavin Dan ini muat banyak banget Ternyata Dan menurut aku ini kuat sih Bahannya Karena ini bahan canvas Kayak gitu Bagus sih menurut aku Oh yang terakhir Ini adalah popoknya Kalo dipegang Eh gitu tisu basahnya Jadi aku kebiasaan Kalo misalnya abis cebukin Gavin Tisu basahnya aku masukin aja Kedalam popoknya kayak gini Nanti pas waktu Aku mau cuci Baru aku buang Gitu biar gak sembarangan aja Tisu basahnya Nah ini Kalo kita pegang Ininya ya Bagian cover yang bagian ini Kayaknya tuh kayak gak basah gitu Cuma lembab-lembab doang Tapi pas waktu tadi Aku cek di bagian belakangnya sini Ini tuh basah Udah basah banget Menurut aku dua-duanya Dan yang paling basah Pastinya yang microfiber Karena yang bambu ini Kayak gak terlalu basah gitu loh Emang dibuatnya kayak gitu deh bahannya Tapi kalo yang microfiber ini Berasa banget Dia basah Oke good night Gavin Assalamualaikum Good morning Sekarang udah jam 7 pagi Oke jadi ini udah pake Gavin Selama dari jam 10 Sampai jam 7 Udah hampir 9 jam Ini dipake Gavin Tapi gak tembus juga Karena mungkin kayaknya Malem-malem dia pipisnya Gak terlalu banyak Jadi ini gak tembus Ini barusan aku cek Kayak gini Tadi subuh juga aku sempet cek Tapi dia gak tembus Yaudah makanya aku bern aja Dan sekarang juga masih Oh ngantuk ya Sedia tadi cuplikan waktu Aku pakein Gavin Clody pada malam hari Dia tidur Nah aku disini akan kasih tau Aku gantinya itu Pada saat aku sebelum tidur Malam hari Jadi biasanya Kalo misalnya aku udah ketiduran Aku udah titipin tuh ke suami aku Yang kalo ketiduran Tolong gantiin popoknya Gavin Sebelum kamu tidur Waktu range Dia pake Popok untuk malam hari Dia tidur tuh Agak lebih Sedikit gitu Karena kan aku udah pakein Dari sore Yang pertama kali Nah jadi diganti dulu Sekali sebelum tidur Nanti sampe pagi Kadang-kadang Subuh juga aku ganti lagi Karena pagi-pagi kan Dia biasanya pipis lagi ya Tapi kadang-kadang juga Enggak jadi pas waktu subuh Itu aku akan cek dulu Belakang clothingnya Biasa ya Insertnya Aku cek dulu Pas atau enggak Kalo misalkan masih kering Gak aku ganti Tapi kalo misalkan udah agak basah Aku pasti ganti Karena biasanya pagi-pagi Dia pasti pipis lagi gitu Udah saat dia sudah bangun Kayak gitu Aku rasa sekian dulu Untuk video kali ini Semoga video tadi Bermanfaat Bisa menjadi inspirasi Kalo misalkan pengen pakein Klo di malam hari Untuk anaknya lagi tidur Kalo misalkan merasa Video ini bermanfaat Bisa tolong di-share Atau di-like, di-comment Di video ini Jangan lupa di-subscribe Youtube aku Supaya aku semangat Bikin video-video yang lainnya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan terakhir Semoga ada pembinaan Dadah